Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan encounter keempat ini rasanya untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat mengikuti. Terima kasih terus bisa bergabung dengan kita semua di sini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, saya Devery dari Surabaya. Malam ini saya akan membantu untuk menjadi moderator. Biasanya sih Pak Dawit ya, Pak Dawit, tapi kebetulan berhalangan hari ini. Jadi saya akan mencoba membantu jalannya diskusi nanti. Sebelumnya mungkin bagi yang baru bergabung di kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan encounter ini adalah semacam platform untuk sebenarnya saling berbagi, saling belajar tentunya terkait apa yang dilakukan di studio perancangannya masing-masing. Dan memang kali ini akan sangat lekat dengan aktivitas kampus ya, meskipun sebenarnya kegiatan kita ini adalah kegiatan kolaborasi antara teman-teman yang empat tahun kebelakang, atau malah mungkin ini sebenarnya lima tahun lah hitungannya, tergabung di kegiatan critical context workshop. Critical context sendiri sebenarnya adalah kegiatan workshop inisiatif dari beberapa teman praktisi dan juga akademisi yang sebenarnya semuanya itu melakukan dengan semangat atau dengan cita-cita mencoba melihat masing-masing potensi dan masing-masing keunikan di setiap wilayah di Indonesia. Karena kita tahu konteks kita ada beragam gitu ya. Dan semestinya itu harus diselebrate, dirayakkan, kemudian dikenalkan. Dan mungkin bisa saling berbagi tentang apa yang kemudian bisa kita terapkan masing-masing. Jadi di tahun ini kita mencoba satu bentuk kegiatan yang sedikit berbeda karena kita tahu bahwa kita masih belum sepenuhnya bisa beraktivitas offline gitu. Sehingga tahun ini kita mencoba memformasikan platform ini. Kita berharap dengan kegiatan ini justru kita tetap bisa bergerak gitu ya, tetap punya daya untuk melanjutkan semangat-semangat di empat tahun terakhir kemarin. Dan kita akan punya sekian rangkaian seperti yang kemarin mungkin berjalan. Kemudian juga ada beberapa tekan dari kampus luar negeri yang akan bergabung juga membagikan apa yang mereka lakukan. Oke, di minggu ini kita akan mendengarkan sharing dari dua tempat atau dua wilayah gitu. Yang satu nanti dari Bali, dari Warma Dewa, kemudian satunya dari Sumatera Utara, dari Usu. Jadi di sini ada rekan kita, Gus Deb, kemudian Andika, dan juga Mbak Ayah ya, dari Usu. Tadi sebenarnya sebelum kita start, Zoom-nya sudah sepakat kalau Bali duluan gitu, karena di sana sudah beneran malam gitu. Jadi mohon maaf ini, karena jadi jam 9 lebih. Jadi mungkin kita akan persilakan nanti dari teman-teman di Warma Dewa untuk share. Setelah itu kita lanjut ke Usu gitu. Kalau misalnya teman-teman partisan di sini sepanjang rentasi nanti ada yang sudah ingin ditanyakan, silahkan bisa dikulis di chatbox, nanti setelah generasi diskusi ya, ataupun tanya jawab. Oke, mungkin saya persilakan langsung ini. Entah nanti teknisnya gimana ini antara Gus Deb sama Andika ya. Silahkan diatur sendiri lah, berdua, karena kali ini duet silahkan mungkin bisa dimulai. Oke, selamat malam ya untuk seluruh peserta. Saya, jadi kali ini memang minta untuk sharing tentang pengalaman mengajar studio. Tata cara kami di Universitas Warma Dewa untuk mengajar studio perancangan. Yang ini yaitu perancangan stupa, perancangan arsitektur 6. Saya sendiri, Gus D, dan satu lagi, Dan Andika, mohon izin untuk membagi pengalaman. Nah, jadi topiknya sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Mungkin kalau kita ngomong arsitektur, sekarang saat ini memang lingkupnya sangat kecil ya. Kalau dalam definisinya pun sendiri, arsitektur itu definisinya master builder gitu. Jadi, cuma seseorang yang paham akan konsep membangun. Tapi secara luas, sebenarnya kita di Bali juga punya banyak sekali hal yang mempengaruhi cara kita membangun. Dan sehingga contohnya seperti Asteco Salasali, kita memakai jari sebagai alat ukur yang dulunya memang tidak ada parametrik untuk ukuran ya. Jadi, kita memakai badan untuk mengukur keseluruhan bangunan di Bali. Nah, ini menyangkut tentang arsitektur itu sendiri secara luas. Jadi, pemahaman ini yang kita tanamkan di awal gitu ya. Tentang arsitektur, mungkin kalau dibilang rumah bangun itu punya arti yang sempit, sedangkan luas itu mempunyai arti yang sangat luas. Jadi, itu meliputi core identitas, ada culture dan religion itu sendiri. Nah, di stupa enam, yaitu stupa terakhir dari keseluruhan kurikulum. Di stupa satu ada simple geometry, single function, dan stupa dua juga sudah mulai berkembang, stupa tiga lebih kompleks, stupa empat, analytical based design and innovation, itu beberapa step ya. Dan terakhir, kompleks desain studio itu stupa lima, dan terakhir stupa enam. Di stupa enam ini kita mengangkat perubahan isu yang nantinya akan dikaitkan dengan perancangan arsitektur. Arsitektur yang berkaitan dengan skala kota. Nah, ini time frame yang kita bangun. Jadi, setiap mahasiswa sebenarnya punya diberikan kori mengembangkan atau mengkaji. Nah, dari setiap mahasiswa diberikan kentas gitu. Jadi, lagi disuruh membuat otak dalam apa istilahnya, villa dalam suatu site, jadi mereka yang lebih mempropos konteks apa, tunggal bangunan apa yang tepat dalam kajian mereka. Jadi, seperti ini ya. Kalau saya baca agak panjang. Kurang lebih seperti ini. Nah, waktu studio lima mereka akan dicari kait gitu ya di luar. Entah itu kompetisi sehembara atau kompetisi yang memang memiliki topik yang hampir sama. Jadi, kaitnya itu outputnya yang terakhir itu, yaitu terakhir. Jadi, itu harus keluar dari kandang itu istilahnya. Jadi, jangan dipresentasikan di dalam saja. Jadi, ini goal-nya di studio 6. Jadi, tidak lagi bermain di kandang. Setelahkan konteks dan bagaimana kita meramu studio. Jadi, ada tiga C istilahnya. Ini kebetulan Pak Gede Mahfudra sebagai koordinator yang beliau memang spesialis di urban. Jadi, konteks, konten, dan konsep ini saling berkaitan. Jadi, konten tentang saat itu sendiri dan konten tentang ekosistem, sosial, tradisi, dan kedua ini kadang-kadang harus feedback dengan satu dan lainnya. Dan akhirnya mereka harus membuat konsep secara 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 di akhir. Di pertengahan, sorry. Jadi, project proposal, mereka coba ajukan dan bagaimana dampak dari project ini terhadap site. Jadi, balik lagi ke konteks dan konten. Jadi, ini di enam minggu atau tidak di enam minggu itu digodok. Sehingga ketika kematangan project itu sudah kami anggap mencapai mencapai istilahnya kemungkinan gitu ya. Sehingga bisa diroloskan. Ini Anika. Oke, terima kasih Pak Tuzi. Selamat malam. saya. Selamat kepada teman-teman yang sudah join. Mudah pada yang saya kenal. Sudah mau nonton lah ini. Oke, yang akan saya jelaskan adalah next dari apa yang Gus Diri saya jelaskan. Kalau pada tahapan ini di Suku Panam, kita lebih mengajarkan mahasiswa sebenarnya bagaimana mereka untuk berpikir lebih luas terhadap asik cek itu sendiri sih. Jadi, di sini makanya mereka akan melihat bagian yang kita gambarkan akan ada site di situ yang sebagai titik dari perancangannya dan yang ke-2 adalah kawasan peripalannya. Kawasan di luar site. jadi bagaimana kita memperkenalkan bagaimana buildingnya apa efek pada lingkungan dan juga lingkungan sebagai timbal balik yang juga akan juga berefek terhadap bangunan. Jadi, ini sebagai tingkat yang sudah advance dalam mahasiswa juga harus kritis pada fase ini. Harus kritis dalam menanggapi berbagai elemen yang terjadi pada kesakatan mereka. makanya di sini akan terlibat beberapa aktor-aktor yang mereka harus tahu sebagai wujud dari batasan-batasan atau scoop of misalnya nanti pada saat merancang. Jadi, tahap pertama adalah mengenal tempat atau mengenal screen-nya. Jadi, kalau dianalogikan ini seperti mengenal di segeri bagaimana posisi misalnya di masyarakat atau tidak posisi diri sendiri di luar dari itu secara analogis segera makanya masiswa lebih diperkenalkan dulu bagaimana cara melihat kontekstualitas itu dari makro sampai yang termikum. Kalau ke makro mereka kan lebih ditekankan pada fase awal dimana mereka harus melihat fokus mereka rancang itu dalam skala natural physical components komponen fisik alamnya bagaimana 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 dari analisis geografisnya bagaimana dengan topografinya natur bergerisnya mereka harus mempunyai apa ya mempunyai kacamata terhadap itu jadi ini sebagai kacamata untuk melihat bagaimana sih kalau kita lihat secara makro kita berada di sebuah pulau di sebuah kegunungan maupun di kemudian setelah mereka melihat secara makro mereka akan diarahkan untuk memperlihat melihat kontekstualitas mereka dalam posisi persektual jadi untuk persektual disini ada lima yang diangkat yang pertama adalah path atau jalan atau jalur atau batas ada distrik ada nus dan lain ini semua sebenarnya sekali lagi sebagai kacamata untuk mempermudah mereka melihat posisi lokus yang mereka rancang pada kawasan mungkin skala lebih kecil lagi daripada ngeberapa kawasan yang disitu tadi karena kadang-kadang kita bingung sendiri posisi site kita dimana ya kalau kita dengan salah satu penerbangan ini kita mampu mendefinisikan bahwa site kita berada mungkin di sebelah timpon memaknya jadi di site kita ada di jalan ini jalan A jalan B jalan C dan juga saat kita berada di distrik permukiman jadi mereka mampu melihat lebih jelas kemudian kaca berikutnya adalah bagaimana mereka melihat komponen yang lebih detail jadi kadang-kadang kita agak bingung juga kalau memperhatikan komponen sekitar site kita jadi mereka kami kami coba arahkan menggunakan lapasan di sini dimana mereka bisa melihat reuse atau tata guna lahannya mudah mereka bisa melihat bentuk dan susunan pola masa di sekitar site mereka rancang disini ada cirkulasinya seperti apa atau penstisnya seperti apa sampai kelamin preservasinya itu semua untuk meratih kekritisan mereka bahwa arsitektur itu sangat terlalu kaitannya dengan lingkungannya sebaliknya lingkungan juga bisa membentuk arsitektur pada saat yang mereka rancang oke nah disini untuk aktornya jadi mulai untuk meningkatkan level kelasnya kami meningkatkan memperkenalkan aktornya dimana aktor disini ada empat yang utama yang utama arsiteknya itu sendiri yang kedua adalah usernya ketika ada sosial dan juga pembenturan kekuasaannya yang terakhir adalah kayaan itu sendiri jadi keempat aktor ini akan memberikan batasan-batasan tersendiri bahwa dari batasan itu mereka harus mengembangkan rancangan yang sedikit dan rupa sehingga mereka dapat menjangkau titik tengah dari batasan-batasan yang mereka rancang di tahap ini level kritis mereka sudah berbeda dengan yang stupa 1 stupa 1 mereka dibebaskan sekali untuk mengeksplorasi bentuk matanya disini mereka bisa eksplorasi bentuk tapi memiliki batasan setelah memperkenalkan aktor yang terlintas disitu kita menarik konsep atau kesimpulan dari atau solusi dari desain yang butuhkan yang pertama adalah empat empat cara mereka dapat menggunakan lebih semacam ke bagaimana mereka mengaplikasikan misalnya kembang dan bagaimana mereka mengaplikasikan kembang tersebut sebagai mungkin saja sebagai form dari keyword yang mereka gunakan yang kedua adalah isu base dimana disini tentu saja bagaimana untuk memecahkan memecahkan permasalahan yang ada pada sah jadi mereka disini akan lebih ini tergantung pilihan mereka bagaimana mereka menginisikan atau isu yang ada kemudian mencari solusinya kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan desain teori bagaimana nanti desain teori ini menjawab kebutuhan dari konsep tentunya bagi elemen rancangan yang mereka rasa mereka efektif gunakan untuk site yang mereka akan rancang dan yang terakhir adalah gabungan dari isu dan desain jadi mereka akan berusaha menjawab isu dan juga menggunakan desain teori untuk memperkuat posisi desain mereka itu dimana ini sih empat pendekatan umum yang kami gunakan untuk mencari solusi desain maupun konsepnya oke yang selanjutnya ini merupakan salah satu tugas mahasiswa bagaimana pada 2019 bagaimana mengangkat post-covid ini sebagai isu jadi dimana isu ini kita berusaha jawab dengan permasalahan yang ada dan juga perbaksaan yang ada jadi isu yang kami antar pada saat itu adalah dunia dan covid-19 kemudian ada degradasi kehidupan masyarakat dan yang ketiga adalah ada isolasi nah dari situ mereka untuk mencari solusinya nah jadi tema yang kita angkat pada saat itu adalah self-sufficient yang berpercaya bagaimana membuat suatu kawasan permukiman yang bisa berdiri sendiri biarpun itu lockdown sekalipun jadi kawasan ini dapat secara mandiri menafkahi dalam dalam artiannya dapat secara operasional tetap berjalan seperti biasa biarpun di lingkungan sekitar terjadi lockdown jadi disitu ada market sebagai klasitas untuk ekonominya jadi ada sosial yang diangkat ada ibah kemudian ada pertanian yang diangkat ada permukiman rekreasi dan juga kerjanya jadi itu adalah bagian dari self-sufficient yang diangkat pada tugas yang lalu di next oke ini di next aja nah jadi disini lokasi site-nya intinya mereka sendiri berdasarkan hasil dari temuan dari permasalahan mereka tapi tetap dalam fokus dari perasa mereka pertama kali tentu adalah bukan menentukan apa-apa tapi lebih ke mencari siapa sih user yang akan tinggal di neighborhood ini sebenarnya di hukuman kawasan misus ini sebenarnya jadi mereka mencari data user siapa apakah itu dari keluarga keluarganya golongan apa dari beberapa anggota keluarga dan segala macam itu baru memikirkan tentang user selanjutnya yang mereka memikirkan adalah tentang bagaimana komposisi lapangan pekerjaan yang ada di kawasan subsufficient ini setelah memikirkan komposisi lapangan pekerjaan mereka harus memikirkan bagaimana kawasan ini dapat hidup dengan memproduksi sendiri beberapa komunitas-komunitas pangan yang mereka dapat bisa konsumsi sehari-hari tidak semua memang tapi ada beberapa yang bisa mereka gunakan pada saat misalnya terjadi lockdown oke di next saja jadi disini lebih memperlihatkan bagaimana posisi site sebenarnya terhadap posisi posisi fasilitasi kita misalnya kalau disini pada bagian site ini ada pasar bandung ada ruang hijau ada sektor komersial rumah sakit tugas mereka adalah mengkonekkan itu semua sebenarnya mengkonekkan dengan fasilitas yang ada di lingkungan kitar mereka kalau misalnya di site itu ada pasar berarti mereka membuat salah satu market market yang mungkin tidak selengkap pasar pada umumnya tapi mereka bisa saling bertukar komoditas komoditas dari pasarnya sendiri maupun komoditas yang diproduksi pada self-sufficient penahanan ini adalah membuat saling bisa berdiri sendiri pada saat lockdown oke next jadi kawasan untuk perancangan mereka sendiri mereka bergerak dari makron dan juga mikronya mikronya mereka harus mempertimbangkan sebenarnya bagaimana membuat satu unit yang disimulasikan jika terjadi atau enggak jika salah satu mempertahankan keluarganya terjangkit covid jadi mereka harus membuat sebuah simulasi ruang dimana nanti ada ruang-ruang tentu yang berfungsi sebagai ruang-ruang isolasi manuiri selain itu mereka juga harus memikirkan bagaimana masa covid ini jadi mereka akan memikirkan hal yang lebih kompleks sebenarnya jadi setelah mereka memikirkan unit mereka akan memikirkan bagaimana konektivitas antar unit tersebut jika satu unit terjadi lockdown otomatis unit-unit yang lain harus bisa mengakomodasi terutama desikulasi sehingga nanti tidak terjadi pertambahan orang yang terkena covid itu sehingga oke next jadi subsufficient boardhood ini dalam apartemen sih sebenarnya apartemen yang misius oke ini sebenarnya ini kita lanjut next oke oke yang saya tekanan adalah karena tadi memikirkan bagaimana mereka mendesain kawasan aportemik pekburhood itu sendiri mereka juga harus memikirkan bagaimana kawasan mereka juga berdampak bagi kawasan sekitar oleh kata itu mereka dipuntut untuk mendesain kawasan di sekitar adu site mereka baik sektor informal bagaimana kita berusaha juga membentuk lingkungan sekitar karena disini temannya covid otomatis kami juga memberi kita juga memberi sahabat bahwa sektor informal kita desain sedemikian sehingga kita bisa menjalankan protokol kesehatan jadi secara keseluruhan apa yang dirancang pada site ini itu berdampak pada lingkungan sekitar oke di next oke mereka mereka juga memperkenalkan penekanan bagaimana memperkenalkan fitur-fitur fitur-fitur inti yang untuk support sebenarnya bagaimana nanti subsufficient ini berjalan jadi disini ada pertanyaan juga jadi mereka harus memikirkan bagaimana pertanyaan itu dapat ramai sendiri dalam skala kawasan dan juga bagaimana pertanyaan itu sendiri juga diterapkan pada skala unit duniannya bagaimana mereka membuat urban farmingnya sendiri jadi misalkan satu unit itu lockdown mereka tidak bisa hidup dengan urban-urban farming yang mereka tanam di unit dunian masing-masing oke next mungkin itu aja dari turban masing ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gus Deitamalim ini case study kedua ya jadi ini case tadinya mungkin untuk yang beberapa ikutin Rocky Award itu tempat jadi pemenang lah jadi mungkin salah satu yang saya angkat disini karena memang outputnya akan selalu mengaitkan kerana luar jadi ke kompetisi atau sayembara lainnya nah ini di tahun 2019 juga jadi memang problem yang diangkat itu tentang footprint itu tentang pangan juga ketahanan pangan di masyarakat kota itu menjadi koridor dan membatasan mereka lalu pembagian satenya juga sudah terbagi berdasarkan kelompok jadi ada yang pasar selatan timur dan sebagainya nah disini memang dituntut mahasiswa untuk mencari sumber-sumber pangan-pangan tersebut jadi memang mereka membuat diagram tentang dari mana sih jeruk nipis itu berasal dan dari mana sih tomat itu ditanam di area Bali jadi dapatlah sebuah diagram yang memperlihatkan gitu ya tentang jarak-jarak bahan-bahan pangan kita di Bali itu jaraknya lumayan jauh jadi sehingga problem yang diangkat oleh kelompok ini saatnya saya skip-skip mungkin intinya ada beberapa hal yang diangkat seperti yang tadi jadi ada pangan dan itu sangat berdekatan langsung dengan market gitu ya karena di dalam konteksnya itu memang berdekatan dengan pasar jadi sehingga grup ini mengajukan proposal ya jadi proposing tentang bagaimana pasar dan terbentuk ya jadi sehingga footprint itu bisa lebih dikurangi ini kajiannya untuk lingkungan sekitar lalu program itu ada beberapa program yang dimasukkan yaitu residential ada farming ada food market ini dalam satu konteks kawasan ini programnya memang sangat kompleks ya jadi sehingga mengharuskan mahasiswa untuk berpikir seperti apa penempatan dari setiap-setiap program itu agar sesuai dengan sirkulasi nah jika ditanyakan ini kenapa tinggi gitu ya di Bali perayaan itu kan karena studio 6 ini emang difokuskan untuk perancangan bangunan tinggi mid-rise dan high-rise jadi untuk yang low-rise itu sudah di cover di studio-studio sebelumnya jadi sehingga memang fokusnya adalah mid-high-rise nah disini emang mereka belajar untuk kembali lagi melihat problem ya problem seeking yang memang di studio 1-5 itu sudah tidak ada gitu ya seperti mungkin hanya cepat aside tapi untuk proposal sebesar ini sudah hampir setara tugas akhir sebenarnya tapi itu tujuannya ini latihan dasar untuk menuju tugas akhir jadi melakukan transformasi seperti biasanya tapi memang kita di kampus menekankan bahwa grafis dan kata-kata harus mempunyai komposisi yang seimbang juga jadi gak 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 lagi bermain kata-kata atau gak kata-kata yang selalu rumit sedangkan sudah terbacanya ini kebetulan namanya subak jadi memang kalau saya mengaitkan dengan pengalaman dia bekerja jadi dia bekerja di DDAP gitu mungkin ada disini ya jadi memang ketika membangun merencanakan ini dia sedang lomba itu gini kantornya kantornya di ini ya di Binali jadi memang ada kaitan yang sangat erat ya kalau saya lihat dari desain dan pengaruh badai itu sendiri dalam-dalam desainnya ini sehingga balik lagi bahwa memang secara konteksual dan kehidupan sehari-hari arsitektur itu sangat sangat-sangat melekat di bawah di bawah alam sadar kita jadi sehingga memang rancangannya nafas saya masih nafas harus tidur balik yang terutama memang ada nafas badai itu sendiri jadi kebakaran gitu ya jadi ada yang meninggal lalu badai itu digunakan untuk sarana salah satu sarananya nah untuk kesiapan mahasiswa dalam dalam progres construction drawing gitu ya gambar kerja kita memang tidak memfokuskan lebih banyak di sana karena balik lagi stupa gimani sudah sudah cukup banyak untuk untuk pembelajaran gambar kerja jadi ini memang ada potongan 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 perspektif seperti ini yang kita minta ini satu perspektifnya ini nuansanya jadi jadi balik lagi ya karena mahasiswa yang sudah bekerja akan beda ininya pendekatan-pendekatannya nah ini video selamat menikmati oke jadi itu saja dari kami terima kasih banyak waktunya saya serahkan ke Pak Zepri oke terima kasih dan Nandika tadi menarik si Bumi Alpahal saya sempat mencatat ya siapa tahu nanti juga berhubungan sama diskusi yang mungkin muncul dari teman-teman partisipan tapi sebelum ke sana kita akan lanjut dulu untuk mendengarkan dari Mbak Aya Mbak Aya silahkan untuk bisa sharing terima kasih Pak Zepri saya coba sharing dulu oke selamat malam untuk semua yang sudah hadir terima kasih sebelumnya ini sebenarnya saya sih lebih ke sharing ya karena memang kebetulan saya juga pengalaman mengajar ini baru 3-2 tahun terakhir jadi satu tahun pertama itu di sebelum pandemi dan sesudahnya ini pandemi jadi studio yang akan saya share ini terkait dengan studio perancangan arsitek yang dimulai di masa pandemi mungkin sebelum itu saya share sedikit dulu dimana sih arsitektur USU itu jadi seperti namanya ya di Universitas Sumatera Utara nah bangunan yang kita gunakan ini adalah disini dan disini saja dan untuk yang mungkin dulu pernah pergi ke USU mungkin 6-8 tahun sebelumnya belum melihat yang ini kapan arsitek jadi kalau mau ke USU biasanya orang pasti sekarang foto disini selamatkan juga sekarang sudah bisa foto disini sebelumnya kapan arsitektur USU ini belum ada nah kita masuk ke jenjang studio saya lihat oke jadi ini oke jadi jenjang studionya itu selama 4 tahun jadi memang sekarang kan sudah ada plus 1 tahun dengan PPAR kebetulan memang di USU sendiri untuk profesi itu sudah ada sejak 2004 2004 terbentuk tapi baru kembali aktif lagi di 2018 nah ini sedikit saya ceritakan kebetulan karena ini memang di non-final studio yang saya bahas di pancangan arsitektur 3 jadi kalau kita lihat disini biar 1, 2, 3, sampai 4 itu yang pertama dipelajari adalah dasar jadi di tahun pertama mereka mempelajari dasar perancangan 1 dan dasar perancangan 2 lalu di pengembangannya barulah masuk di perancangan arsitektur 1 dan 2 dan di tahun ketiga seterusnya ke 3, 4 nah di final inilah baru dia perancangan arsitektur 5 dan tugas akhir ini mungkin sedikit berbeda dengan beberapa kampus lain di final year ini untuk mahasiswa arsitektur usuh ini boleh memilih apakah mereka melanjutkan ke perancangan arsitektur 5 atau mereka mau mengambil jalur riset itu dinamakan SPLB 1 dan nanti di tugas akhirnya kembali ke desain studio atau yang di SPLB 2 tapi kewajiban untuk melanjutkan ke tugas akhir ini hanya boleh kalau sudah melalui perancangan arsitektur 5 dan ini mungkin sedikit pemberitahuan penjelasan sedikit bagaimana sih pembelajaran di tiap semesternya atau di tiap tahunnya jadi kalau kita anggap tadi yang dasar ada 2 studio itu desain pancangan 1 dan 2 itu kebanyakan itu pasti belajarnya terkait eksplorasi bentuk jadi disini biasa mahasiswa ya pasti belajar menggambar eksplorasi bentuk bentuk dasar dari segitiga persegi dan lingkaran jadi ini rata-rata memang yang mereka gunakan terusnya adalah menggambar dan menggunakan market nah maju ke pengembangan yang di studio perancangan 1 dan 2 ini akan desain bangunan sederhana di satu lantai dan di dua lantainya itu di semester 4-nya itu adalah dua lantai atau fungsi ganda nah kita lanjut ke tahun ketiga ini adalah terkait masuk ke perancangan tiga nah disini rata-rata bangunannya ini bentang lebar atau mitraise jadi memang salah satu lagi keunikan mungkin dari usul ini sendiri karena memang masih di bawah fakultas teknik jadi kita juga memperhatikan bagaimana struktur ketika mereka mendesain tidak perlu terlalu detail tetapi setidaknya memahami sehingga yang dipelajari adalah disini mulai bertahap dari bangunan sakit berhana kebangunan bentang lebar kalau di semester 5-nya dan di semester 6-nya itu akan masuk ke kawasan atau multi-masa di perancangan B4-nya dan yang di final year-nya itu adalah kawasan dan high-rise baru ketika final project mereka kembali diberikan opsional pilihan kemana mereka tertariknya case apa yang ingin mereka pelajari lebih dan lain-lainnya tetapi ini tetap ada standar tertentu untuk final projectnya nah disini ada saya buat pembatasan nah ketika di tahun pertama dan di tahun kedua ini adalah wajib untuk seluruh mahasiswa melakukan hand drawing atau menggembar menggunakan tangan jadi ya semuanya standar harus tetap tangan kalian boleh mempelajari terkait digital tetapi utamanya tetap gambar final harus digunakan teknik drawing jadi seperti catsup pewarnaan dan coloring nah yang di studia 3 dan 4 ini adalah sudah menuju ke digital boleh ada opsionalnya juga boleh menerima kalau memang ada keteparikan di tetap menggunakan hand drawing biasanya ini boleh didiskuskan tetapi biasanya tuntutan atau kriteria dari tiap studionya itu pasti tetap akan meminta bahwa kita menggunakan digital nah ini sebenarnya adalah jinjang pembelajaran di tahun 2019 atau 2021 yang saya alami kebetulan memang beberapa video yang saya pegang ada di dasar sebentar di pengembangan juga ada studio 2 dan 3 dan di terakhir yang di final tapi di studio 5 saja nah ini adalah kita bahas kait perancangan asetok ke 3 ini terjadi di semester 5 atau tahun ke 3 jadi ini memang kalau dibilang problemnya salah satunya adalah peralihan dari bagaimana mahasiswa dari hand drawing menuju ke digital jadi kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh karya mahasiswa saya kebetulan dia ini di PA 2 sama saya dan PA 3 sama saya nah disini adalah masa-masa dimana apa namanya pandemi sudah mulai ini sebenarnya 2019 jadi di awal ini belum pandemi dan masuk ke 2020 sudah masalah pandemi di semester ganjilnya jadi ini semester 6 di semester ganjil bagaimana progresnya adalah mereka taunya dulu pertama adalah bagaimana menggambar hand drawing dan tiba-tiba ketika sudah masuk di masa transisi dan COVID ini ya mereka mau tidak mau harus belajar tapi sayangnya mungkin perbedaannya nanti adalah mereka tidak berdiskusi karena ini posisinya ketika COVID baru mulai jadi pembelajaran mereka terkait digital agak tertunda nanti mungkin akan saya berikan beberapa contoh lainnya nah ini adalah contoh peralihan peralihan lain jadi kalau misalnya awalnya mereka akan diberikan materi materinya itu secara secara langsung secara luring nah sekarang sudah ke during jadi ya ini mau asistensi awalnya di studio tapi sekarang sudah menjadi digital progresnya mau dibuat bagaimanapun ya sudah harus berkembang jadi mereka biasanya kerja juga di studio dan menikmati bersama teman-teman berdiskusi sekarang semuanya sudah berpindah ke online nah biasanya memang yang kami gunakan jadi mereka yang ikutnya secara online nah ini mungkin sedikit cerita terkait rancangan aspek tertiga ini biasanya di tahun ini yang saya tahun 2020 dan 2021 ini terjadi perkembangan masuknya mahasiswa jadi dari tahun 2017 itu biasanya mahasiswa kami di bawah 150 mendadak menjadi 180 hingga 200 mahasiswa sehingga mau tidak mau mahasiswa pun dibagi menjadi dua grup jadi ada kelas A dan kelas B ini pun terbagi dalam 11 kelas kebetulan semester ini 6 di kelas A dan 5 di kelas B nah ini juga dilakukan dua hari setiap kelas jadi misalnya di kelas A itu di Semin dan Kamis kelas B itu di Selasa dan Jumat nah ini juga menjadi karena meledaknya mahasiswa dan ternyata dosennya tidak bertambah ya perbandingannya menjadi 1 banding 15 atau sampai bisa jadi sampai 20 mahasiswa lalu dari sini karena ada 11 kelas ya sama dosennya juga ada 11 dosen kelas untuk tiap grup tiap grupnya dan di sini kebetulan kalau di arsitektur usus sendiri ketika tiap perancangan itu ada koordinatornya nah dan koordinatornya ini biasanya mengadakan rapat bersama dosen lain tapi nanti penentuan dan pergantian lain akan dibuat dari koordinatornya jadi sebenarnya semua sudah berpahap adanya jadi pemilihan projek dan topik didiskusikan di awal sebelum mulanya studio dan akan dibagikan koordinator kepada dosen kelasnya dan dosen kelasnya akan membawakannya ke kelas masing-masing nah jadi ini kira-kira adalah kegiatan studio kebetulan memang dari tahun lalu dan tahun ini kita fokusnya ke student activity center jadi ini memang satu projek dalam satu semester ini kenapa student activity center karena memang kalau kita lihat di usuh kemarin biasanya tuh studio itu base dari program nah kalau kita lihat di lingkungan usuhnya sendiri itu adalah yang paling ingin dibuat di kampus sendiri adalah student activity center jadi ini harapannya studio-studio yang dilakukan di usuh ini bisa langsung diaplikasikan nanti desainnya dari yang apa yang dibuat mahasiswa jadi kalau kita lihat ini aktivitasnya pertama dibagi dua yaitu ada yang kelompok 5-6 orang pertama dan ada individu nah di kelompok ini biasanya ini akan dibuat laporan perancangan kebetulan di TOR memang salah satu yang diwajibkan adalah membuat laporan perancangan di sini satu grup itu yang berisikan 5-6 orang harus membuat kait studi literatur tema lalu ada juga studi dan analisis tapak serta program ruang sebenarnya ini program ruang sih sudah diberikan namun mereka bisa mengeksplore lagi sesuai dengan kebutuhan dari dosen masing-masing lalu kita masuk ke pembagian individu jadi dari kelompok tadi walaupun mereka berkerja sama kelompok menggunakan nanti site yang sama dan analisis data yang sama tetapi mereka tetap harus memberikan respon terhadap analisis mereka sendiri jadi data boleh sama tapi responnya ya berbeda lalu di sini ya mulai dari setelah analisis pengembangan desainnya akan mereka jelaskan masing-masing nah uniknya lagi di sini mungkin sama juga ya dari kampus lain tapi kalau di kita itu ada namanya kelas umum jadi karena tadi ada dua hari dosen itu tidak hanya membuat mahasiswanya tetapi dosen ini bertanggung jawab ke seluruh mahasiswa untuk memberikan materi jadi dari sebelas dosen ini akan ganti-gantian biasanya itu hari materi itu di hari misalnya Senin atau Suasa itu akan diberikan satu dua jam untuk satu dosen untuk memberikan materi yang terkait dengan student activity center atau bisa juga yang terkait dengan desain nah ini juga ada juga dosen tamu nah inilah istimewanya ketika online jadi dulunya kita cuman dosen di lingkungan kita dan di wilayah Medan sekarang akibat online ya untungnya kita juga bisa mundang teman-teman dari luar dari luar kota bahkan luar negeri untuk presentasi terkait case yang bisa membantu case atau problem design yang bisa membantu mahasiswa untuk mendesain nantinya nah lanjut lagi selain dari kelas umum kita UTS dan UAS itu sebenarnya agak terpisah sebenarnya masih input dalam proyeknya tetap terkait dengan proyek apa yang dilakukan namun ini akan dilihat oleh koordinator bagaimana sih perkembangan studio-nya apakah dengan karena ini online ada permasalahan dan online nah jadinya disini yang awalnya harus digital diberi sedikit kebebasan bahwa ya kalian boleh melakukannya secara hand drawing tetapi ingat ini hanya untuk UTS-nya nanti pas yang final kalian tetap harus berusaha bagaimana mendigitalkannya nah untuk penilaian sendiri ada beberapa poin yang dinilai nantinya disini ada gambar nah disini gambarnya adalah gambar pancangan seperti biasa tapi ditambahkan dengan struktur jadi PA 3 ini sebenarnya PA yang lumayan tinggi juga nilainya itu juga salah satu mungkin yang membuat problem bagi mahasiswa karena yang biasanya mereka mungkin mengerjakan 20 halaman sampai 25 halaman mereka bisa sampai 50-an gambar-gambar kerja nah untuk itu juga memang digital ini membantu juga untuk mereka terus penilaian lainnya itu ada poster lalu maket tetap di final dan laporan perancangan tadi nah karena ini juga sudah online maka sekarang mereka juga diwajibkan untuk membuat video presentasi kolas atau kayak biasanya kan kalau kita bisa secara langsung tapi ini mereka tetap salah satunya adalah membuat video presentasi yang dapat nanti diputar kembali oleh dosennya jadi kira-kira ini adalah jadwal kegiatannya jadi di minggu pertama itu merupakan terkait dengan penjelasan projek atau topik dan pembagian kolbok jadi di awal-awal mereka memang hanya diizinkan itu memberikan pembagian kelompok dan fokus terkait apa sih si bangunannya ini sebenarnya bisa berlanjut nah di minggu kedua ini akan dilakukan pembagian site dan mengalah mereka menganalisa nah di sini sebenarnya pembagian site juga sudah diputuskan bahwa dosen masing-masing yang akan memberikan dan dilanjutkan mereka yang akan menganalisanya lalu lanjut di minggu keempat ke tujuh adalah mulai dari programmingnya tadi program ruang sudah diberikan tapi bagaimana mereka melakukan penelitian lebih lanjut terhadap program itu sendiri lalu masuk ke konsep dan zoni bubahan masa dan plan-plan lain maksudnya seperti set plan dan ground plan ya semua di sini lalu mulai ke pengembangan desain yang dengan sampah potongan lanjut juga ke gambar kerja itu sama 8-14 minggu jadi walaupun ada di tengah-tengah ujian tengah semester tetapi mereka tetap akan melakukan itu walaupun sebenarnya di ujian tengah semester mereka tidak akan melakukan asistensi juga nah di minggu 2 minggu terakhir biasanya ini adalah yang rata-rata kalau misalnya mengejar ketinggalan asis tapi sebenarnya sudah dimulai untuk melakukan penyajian baru di minggu 16 akhir sesudah sesuai dengan jadwal mereka akan membuat video presentasi yang menampilkan semua penilaian dibutuhkan jadi memang di minggu pertama itu mahasiswa memang diminta untuk mereka pahami dulu apa sih student activity center itu siapa yang perlu ini siapa saja yang menggunakan ini dan kenapa ini perlu ada di kursus kita jadi mereka basically researchnya itu ya semua terhadap ini jadi apa itu student activity center selama 1-2 minggu fokus dulu ke sana tetapi berlanjut ke yang lain yaitu yang kedua adalah terkait site jadi disini biasanya karena sudah jelas bahwa student activity center nya akan dibuat di USU jadi kita memberikan site ya di dalam saya sebenarnya kalau mungkin beberapa dosen lain mungkin ada yang memberikan satu atau dua kalau saya selalu selama dua tahun ini saya buat yang pertama dua tapi yang setelah lihat progres tahun lalu saya rasa kenapa tidak menantang mereka juga menentukan site nya bagaimana sih site yang mereka pilih di USU nya sendiri jadi yang dua pilihan pertama saya berikan yang pilihan ketiga saya minta mereka mencari dan lalu mereka akan melakukan perbandingan jadi dari sini ya saya berharapnya memang mahasiswa kalau bisa jangan apa yang di given sama dosen aja tapi tidak mereka tes atau mereka coba melihat ada potensi pencien lain jadi sama juga dengan yang program ruang pun seperti itu nah mungkin ini sudah kita masuk ke tugasnya ini sebenarnya adalah yang saya contohkan bagaimana tadi yang di tahun pertama ketika mereka masuk di proses mulai online dan mungkin mereka tidak punya seluar untuk berdiskusi atau yang lain-lain ini sebenarnya lebih ke karena online tadi mereka tidak bisa juga belajar ketemu kalau dulu kan biasanya kita sudah ingatkan jadi mereka bisa less nah sedangkan ini beberapa ada yang tidak bisa less jadi ya rata-rata seperti ini jadi ketika mereka membuat keubahan masa dengan lain progress mereka itu constraint-nya itu awalnya sama jadi mereka buat dulu sudah buat zoning dan lain-lain tiba-tiba di atapnya bingung seperti apa jadi keubahan masanya karena tadi bentang lebar ini juga mereka baru pelajari ya mereka jadi bingung bagaimana perjalannya jadi terakhir kadang ya langsung ditaruh seperti ini step risai yang sudah ada yang penting ada nah di studio yang baru ini saya tetap mencoba awalnya sih rata-rata memang sama ya membuatnya mes dulu sebenarnya ya baru blok masa belum di bahan masanya jadi akhirnya kita pelan-pelan saya sudah ingatkan juga kalau memang saya dengan 3D tolong dibuat sketsanya aja gak apa-apa kita progres dari sketsa nanti kalian bisa transform ke 3D karena ya mereka juga baru belajar seperti itu jadi dari sini sepertinya mereka malah juga tertantang mereka gak pernah mau memperlihatkan sketsanya karena kebetulan kan asis aja sekarang online jadi saya juga gak bisa maksakan melihat sketsa mereka tapi mereka ini kayaknya tertantang jadi selalu kalau mau presentasi asistensi mereka ya langsung menunjukkan 3D-nya jadi ya transformasinya kelihatan jadi salah satu studentnya ini ya sama mereka buat dari balok dulu dari lalu bagaimana ada sisi yang dikurangin ditambahin dan ini semua berjalan ya progresnya adalah pertama-tama mereka memang untuk mempermudah tentukan dulu zoning walaupun tidak terukur sebenarnya ini sudah dibuat dari bentang mereka yang terukur tapi ya dari zoning dulu mereka mau tahu di mana sih area yang membutuhkan ruangan yang untuk bentang lebarnya karena di student activity center itu kebetulan ya ada ruang-ruang yang dimerlukan bentang lebar dan wajib memang diletakkan di bagian bentang lebarnya nah ini juga ada transformasi yang lain nah ini contoh lain jadi kalau kita lihat ya bergeraknya mereka mereka tetap dari zoningnya itu yang vertikal dan horizontal tetap harus mereka tentukan di mana mereka akan menaruh area private area public lalu bagaimana mereka akan menaikannya nah dari sini juga bisa dilihat setelah mereka melakukan pemilihan lokasi baru mereka melakukan zoning dan ini adalah konsep yang mereka masukkan tergantung dengan tema yang mereka pilih kebetulan rata-rata di satu grup ada yang memilih green juga tema sih sebenarnya di sini masih explore ya jadi kalau sama saya temanya ini kebetulan yang tahun 2021 jadi ini bukan final product ini masih progress mereka bagaimana mereka jalan dulu dari masanya baru diaplikasikan lah ke tema-temanya jadi tema-tema mereka kebetulan saat ini yang tahun 2021 satu ini karena masih progress masih ada yang berubah karena setiap kita tantang mereka menantang balik tapi akhirnya tiba-tiba oh ternyata konsepnya lebih cocok dari sini jadi mereka kadang suka ganti gitu nah yang sebelah sebelah kanannya juga sama pergerakan dari form lalu zoning digabungkan sehingga membentuklah si bangunannya nah ada juga yang kalau udah cepat dia sudah tahu apa yang dia mau karena dari zoning bergerak ya dia langsung selesai dengan denah-denah nah ini mungkin yang final yang sudah di tahun 2020 sudah jadi nah ini adalah salah satu mahasiswa saya juga dia mendesain dengan tema green jadi ya ini tadi kalau kita mengujinya mereka ya dari dalam tetapi ya lihat di hijaunya tetap diperlihatkan jadi ya posternya memang tetap penjelasan lain-lainnya tetap masuk di dalam poster ini adalah satu poster ya mereka tetap harus buat tanpa potongan dan pasti interior di dalamnya nah ini beberapa contoh lain jadi memang sebenarnya enggak monoton dia ini udah lumayan main-main pembentukannya juga sudah banyak inilah hasil-hasilnya dari beberapa posternya mungkin sebelum mengakhir saya juga akan percepat memperlihatkan sedikit video presentasi mereka tapi mungkin saya akan percepat saja terima kasih Udah kelihatan belum? Ya, jadi untuk presentasi-video presentasi, mereka biasanya nge-record dari Zoom sendiri. Mereka diminta menggunakan bahasa Inggris karena nge-recording. Nah, jadi mereka akan menjelaskan terkait lokasinya dari proyeknya pertama. Nah, lalu bagaimana progres analisa dan konsepnya. Nah, juga bagaimana pergerakan dari masanya dan kenapa tema ini tertilih dan apa yang diaplikasikan kebangunannya. Biasanya mereka menunjukkannya dari material. Baru beberapa desain konsep ini menariknya adalah mereka juga tidak lupa pastinya ke daerah masing-masing. Jadi, misalnya di sini ya dipakai beberapa material atau susunan yang akan kombinasinya akan berupa dengan ada batak atau rumah batak gitu. Nah, dan ini penjelasan juga mereka menampilkan beberapa ground plan-nya. Beberapa perspektif sebagai penghasilnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adetri. Oke, terima kasih Mbak Aya untuk sharing-nya ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, tadi itu kita sedang mendengarkan dari yang pertama di Pormadewa, dari Gusdeb dan Andika, kemudian yang barusan tadi itu adalah di Usu, yang disampaikan oleh Mbak Aya. Mungkin sambil menunggu, teman-teman silakan jika ada pertanyaan ataupun komentar bisa disampaikan di chatbox. Ataupun kalau ingin menyampaikan langsung, saya pikir kita masih punya cukup waktu lah ya. Kita bisa berdiskusi langsung. Jadi bisa disampaikan langsung, kemudian kita akan izinkan untuk menyampaikan di forum. Mungkin ini akan menjadi salah satu pancingan, mungkin pancingan diskusi. Jadi ada beberapa hal yang saya pikir akan menarik ketika kita coba lihat lebih jauh gitu ya. Tapi sebelumnya saya mungkin ingin konfirmasi nih. Untuk yang di Pormadewa tadi, Andika sama Lira, studio 6 itu adalah di semester berapa tadi ya berarti ya? Karena kan kadang-kadang angka studio nggak menunjukkan angka semester kan? Dia di semester? Semester 7. Oh, 7 dia ya. Oke, oke. Jadi 7 kemudian yang tadi Mbak Ayah lagi di semester 5 ya Mbak Ayah yang benar ya? Ya, semester 5. Oke, oke. Mungkin saya sambil mendengarkan tadi itu untuk yang di Pormadewa itu sembari juga membayangkan, menebak-nebak ya, atau membayangkan semester sebelumnya itu seperti apa gitu. Karena mungkin tadi mungkin tidak terlalu disinggung oleh Andika sama Lira Tentang, artinya sebelum mereka masuk ke studio yang satu ini. Karena tadi saya mencatat disampaikan bahwa di semester ini, di stupa 6 itu maksudnya gitu ya, itu mereka dalam kondisi yang tidak ada semacam given task gitu ya. Jadi mereka sebenarnya punya kesempatan untuk, kalau saya istilahkan mungkin membangun briefnya sendiri gitu ya, yang dia rasanya cukup dekat ya dengan fase tugas akhir nantinya gitu. Mungkin bisa disinggung sedikit, kalau di sebelumnya, sedikit apakah sebenarnya informasi dalam brief? Oke, informasi awal di brief ya terutama memang dalam konteks urban, urban isu, memang kita mencoba menjauhkan arsitektur sampai di week ke-6 ya. Jadi arsitektur itu tidak ada disinggung sama sekali. Jadi cuma isu-isu aja yang coba diangkat, jadi mereka coba menjauh dari arsitektur gitu ya. Jadi tidak ada teori tentang arsitektur. Jadi yang kami bentuk itu kami tidak mau pinteres itu meracuni gitu ya. Jadi karena memang banyaknya karya-karya yang sudah terbangun, jadi memang kita agak menjauh dari arsitektur sampai di minggu ke-6. Jadi memang urban analisis saja, di analisis tentang kota, tentang yang tadi dijelaskan. Lalu di akhir-akhir, waktu mereka purpose project, ya itu bisa apa saja sebenarnya. Jadi bisa residential, bisa market, dan lain-lain. Jadi mereka membangun narasinya sendiri di sana. Oke, saya nambahin yang kalau brief di studio Ristupas-Ristupas sebelumnya itu, mereka lebih ke briefnya fix ya. Sifatnya lebih ke bawah mereka harus merancang bangunan A gitu ya. Mereka harus merancang villa dengan kapasitas ini, dan lain-lain. Seperti ini gitu sih, biasanya Pak Adila sebelum ke merancang stupa 5 atau 6-nya. Itu yang biasanya diterapkan. Jadi saat ke stupa 5, baru terbenarkan di mana mereka memimpinkan kritis. Di mana sih kaitannya antara stupa ini, kebangunan Mekancen dengan hukumannya gitu. Jadi ini sekedar info aja kalau stupa di kami, karena salah satu visi-visinya tentang ekowisata, jadi ada beberapa, kadang-kadang ada beberapa tema studio yang diarahkan memang ke arah ekowisata. Karena harus sesuai dengan visi-visi, baik itu universitas maupun kodinya sendiri. Oke, jadi saya tadi juga membayangkan begitu ya. Mungkin di semester sebelumnya itu bisa jadi studionya kita sebut berbasis ke types gitu, berbasis ke tipologi. Belum yang tertentu, sementara yang semester, yang tadi disampaikan, semester 7 itu, kita bisa sebut dia lebih ke arah isu base gitu ya, berbasis ke isu, dan di situ sebenarnya isu perkotaan, sebenarnya akan dicermati oleh mereka. Gitu ya bener ya? Oke, oke. Sebelum saya geser ke Mbak Aya mungkin, ada satu lagi yang menurut saya, Ari, kalau kita tinjau lebih jauh. Tadi kalau nggak salah ada satu informasi di mana dalam studion ini mereka bisa menggunakan katakanlah empat pendekatan lah ya, empat approach ya. Jadi bisa berangkat dari keywords, kemudian berangkat dari isu itu sendiri, fenomena satu kondisi tertentu, ataupun juga menggunakan satu desain teori tertentu. Maksudnya gini, penariknya gini, biasanya kan dalam sebuah studio, kecenderungannya mungkin ya beberapa kampus akan memilih gitu. Misalnya dari empat pilihan itu, dengan sengaja dia disebar dalam beberapa studio. Katakanlah di studio tertentu, dengan frame tertentu diajak untuk memang menggunakan satu keyword misalnya gitu. Kemudian di studio semester berikutnya gitu, bisa jadi menggunakan approach yang lain. Sementara yang tadi disampaikan, itu kan mereka boleh memilih tuh, di antara empat itu ya. di dalam pelaksanaannya, itu pada akhirnya dia membawa tantangan tertentu gak? Karena kan bisa berbeda akhirnya. Jadi ada-ada mahasiswa mungkin yang memilih yang satu, kemudian satunya lagi pakai approach yang berbeda dan sebagainya. Karena saya pikir sih itu akan memengaruhi kan, bagaimana arah pedagoginya itu sendiri. mungkin bisa diceritain gak? Kalau kecenderungannya tadi tentang tempat pendekatan atau patah terusnya tadi, kalau boleh cerita, kalau semester awal, bahkan sampai mereka pertama kali meninjak semester 6 atau semester 7, mereka cenderung lebih memilih ke bomba stickworthnya. bagaimana nanti bomba stickworthnya itu benar-benar melupai ke bomba mereka terancang. Biasanya. Jadi pada saat nanti setupa 5 atau 6, karena mereka mulai mengenai isu, barulah mereka memang awalnya, mereka akan memilih pola yang amas. Tapi di situ mulai diarahkan, memang susah sih pada ketika kita ngalahin untuk bagaimana mengangkat sebuah isu, bagaimana mengangkat sebuah desain kelihatan tersebut, mereka kecenderungannya agak bingung. Karena mereka seperti ini, tidak kan pola yang baru dari, berancar dari kebiasaan yang lama sih. Jadi intensitasnya sendiri di situ adalah bagaimana agak, agak gimana ya, kalau diberikan agak radikal, perubahannya agak klatis juga. Karena mereka yang biasanya, terbiasa dengan brief bahwa mereka harus merancang ini, tapi mereka sekarang dihadapan dengan brief yang terbuka. Mereka mau buat apa, dan pertama kali mereka justru diarahkan untuk mencari data dulu. Mencari data dulu, yang sesuatu hal yang mereka tidak ada yang salah. Jadi intensitas untuk approach yang lainnya, itu susahnya mengajakkan dia, bagaimana memperkenalkan dia awal. Tapi pada akhirnya, kadang-kadang 50-50 sih. Jadi 50-50 masih mempunyai secara lama, 50 persen yang lainnya, sudah menggunakan, baik itu secara isunya, maupun dari menggunakan desain teori-nya secara aplikatif. Kadang banyak juga menggunakan desain teori, tapi cuma sekedar, apa ya, tekan aja misalnya dari desain. Jadi cuma tekan aja dari desain. Belum terlalu, pembangannya belum terlalu dalam. Itu sih, Pak, ada yang berbeda. Itu menarik, karena saya bayangin ketika studionya berbasis isu tadi, isu perkotaan, ataupun pokoknya skala yang dia sebenarnya lebih besar dari diri si bangunan itu sendiri. Saya tadi membayangin, apakah ketika ada mahasiswa yang kemudian dia memilih approach yang menggunakan keywords atau membangstik keywords tadi, apakah kemudian biasanya akan mengarahkan atau kemudian tetap mengarah ke desain teori ataupun yang berbasis isu atau dia tetap akan dibiarkan dengan pilihan approach-nya. Karena kita tahu ya, misalnya kita kembali ke yang 11 tahun yang lalu, rasanya ya, kita ingat Pak Gunungan Cahyono mungkin pernah nulis tentang merancang dengan tema atau lain-lainnya. Itu kan sebenarnya seperti sederhana, padahal dia sebenarnya punya tingkat tersendiri lagi. Artinya dia punya satu bangunan pendekatan dan kemudian konsekuensi-konsekuensi tertentu di dalam perusahaan rancangnya. Makanya tadi saya membayangin apakah akan tetap dibiarkan dia memilih pendekatan yang berbeda atau sebenarnya itu ada titik masuk kemudian akan diarahkan untuk mengarah ke yang dimaksudkan oleh si studio itu sendiri. yaitu kalau saya tangkap tentang desain teori ataupun mungkin teori-teori berkaitan dengan isu itu sendiri. Saya coba jawab. Jadi kita di Bali sebenarnya agak terpengaruh banyak tentang penamaan sebuah bangunan sekarang. terutama terutama banyak titik dua gitu ya. Titik temu gitu ya. Kembali jadi Bumbas Sigurds yang dulunya seperti ranah utopia jadi berubah jadi agak grounded sekarang malahan gitu. Jadi lebih ke Indonesiaan, lebih ke Balian gitu ya. Memang jadinya seperti tadi karya Subak itu kan dari kata Subak sebenarnya yang pemenang Rookie Award. Jadi diplesetin gitu ya jadi Sobak. Jadi malah lebih ke sana karena mungkin Studio 6 sudah dewasaan merancangnya sudah terbentuk mungkin ya. Dan mereka sudah mengenal banyak presiden di Bali gitu ya. Sudah bisa diberkunjung malahan. Jadi memang peralatan orsitektur di Bali ini ngeri-ngeri sedep lah gitu. Kata-kata semua di situ karya-karya masterpiece-nya. Oke, oke. Makasih. Mungkin kita geser dulu ya. Geser ke Mbak Aya nih. Tapi beberapa hal yang tadi saya sebenarnya ingin-pingin tanyakan. Ini mungkin ada juga di chatbox nih Mbak Aya. Kebetulan ya. Jadi mungkin langsung aja kita sambil cermati ya. Yang pertama ini dari Andy. Ini dari rekan saya ini di ITS. Dia nanya tentang gini. Tadi mungkin Mbak Aya sempat nyampaikan ketika skemanya studio secara keseluruhan seluruh semester. Kemudian ada pembagian besar gitu. Tentang freehand drawing. Kemudian yang satunya itu mungkin komputasional lah kita bisa sebut gitu ya. Atau digital. Digital drawing. yang ditanyakan adalah apakah ada reasoning khusus tertentu ya. Selain reasoning tentang melatihkan skill itu sendiri ya. Kita tahu kalau dibagi tentunya pasti punya maksud fokus melatihkan apa. Kemudian setelahnya fokus melatihkan apa. Tadi pertanyaannya apakah memang ada strategi pembelajaran dengan meletakkannya dalam pembagian seperti itu. Pertanyaan lanjutannya bagaimana jika ada kendalaan misalnya masjidnya itu kurang nyaman atau kurang perform dengan baik dengan teknik yang pada semester itu dia diwajibkan. Jadi kadang-kadang misalnya memang ada yang dia akan punya potensi tersendiri dan saya tadi melihatnya mungkin ini sambil melengkapi pertanyaan ini bisa jadi ya. Tadi membaginya kan dia sampai dengan semester 4 kalau gak senang mbak ya ya. Ketahun pertama. Ya, betul. Kemudian setelahnya jadi masuk semester 5 baru dia dalam tanda petik mungkin diwajibkan untuk mengenal computational drawing. Ada reseningnya gak mbak ya? Kalau saya juga kebetulan tematan S1-nya kan usuh juga tetapi kalau resening khusus sih memang pada dasarnya kita ngewajibin buat hand drawing atau free hand dulu di awal di 2 tahun pertama karena kalau di Medellin sendiri arsitekturnya itu kita memang memang demandnya bahwa kita juga harus bisa hand drawing karena tukang sketch itu kan dibutuhkan apalagi tukang di Medellin sendiri itu tidak sama jadi memang basenya adalah supaya mereka juga siap kerja gak secara digital doang tetapi arsitektural mereka bisa menggambar free hand kenapa pembagiannya ini supaya mereka dibiasakan dulu karena kan dengan teknologi makin meningkat sudah makin banyak kacah teknologi kalau dari awal sudah dibebaskan takutnya mereka lupa bahwa dibutuhkan juga dasar free hand seperti itu nah untuk yang kalau nyaman dan kurang nyamannya ini ya itu karena demand tadi mereka makanya dari awal dari dasar perancangan pun itu sudah dibawa ini sayangnya sih saat ini karena offline jadi karena online jadi tidak seperti dulu kalau dulu dia bahkan sama seniornya pun sudah dibawa nanti tiap minggu atau sebulan bulan sekali mereka akan ada hari sketsa sketsanya bisa dimana aja jadi memang hand drawing mereka tangan gambar garis tangan mereka itu betul-betul dilatih karena bahkan sekarang yang teknik komunikasi saja sudah juga merancah ke digital jadi kita gak mau sampai mereka tidak lupa karena memang seperti saya bilang tadi salah satu problemnya adalah disini juga tukang kan belum terlalu mungkin seperti di Jawa ya jadi kayak kita pun udah kasih gambar terjadar dan lain-lain kadang tukang juga gak bisa baca gambar itu tidak paham jadi kadang kita bisa jadi sketch atau gambar itu dibinding dan di elemen lain yang bisa mereka baca jadi kayak kebutuhan hand drawing ini ya betul-betul diperlukan ya kenapa pembagiannya itu tadi itu berdasarkan tingkat studio-nya juga karena dua lantai itu tadi kan masih gampang ya kalau di gambar hand drawing makanya tadi di tahun ke-3 kan kita sudah masuk ke bangunan yang bentang lebar mid-rise atau memerlukan gambar-gambar yang lebih banyak jadi ya lebih cepatnya udah ke digital tapi gambar-gambar yang masih bangunin sederhana kita laksakan mereka ya harus bisa terbiasa dulu dengan gambar tangan mungkin gitu terkira-kira mas Devery ya oke-oke terima kasih mbak beberapa mungkin sudah kejawab tadi ya ya meskipun memang yang cukup menarik adalah rentangnya tadi tuh karena biasanya ada juga yang menampakannya di semester 1-2 katakan gitu ya di tahun pertama sementara ini sampai dengan tahun ke-2 tuh jadi sampai 4 semester karena kan kalau di kami di tahun pertama itu kan mereka masih yang out of the box jadi mereka tuh tidak ada restriction mau desain tidak ada struktur sama sekali jadi mereka mau buat bangunan tiba-tiba melayang mau buat overhangnya terlalu tinggi itu gak ada masalah tapi kan ini akan berbeda ketika diaplikasikan mereka sudah menggambar kebangunan nah di PA1 PA2 kan baru masuk di tahun ke-2 nah di bangunan ini mereka sih ya selain mempelajari ya tebal tipis garis juga berkerja atau penggambaran ya supaya tahu dimana sih teknik penggambar itu kalau lebih tebal bagaimana ini kan bisa diaplikasikan kalau mereka ya pakai tangan mereka juga gitu jadi kayak pengaplikasiannya yang di pertama boleh nih out of the box gak ada restriction tapi di tahun ke-2 karena mereka mulai merancang bangunan yang benar-benar pure yang bangunan sederhana di tahun ke-2 ya mereka juga kalau bisa harus bisa juga secara free hand gitu kira-kira itu sih yang saya tangkap selama 3 tahun saya di USU karena saya juga baru oke oke ini mungkin kita nyambung nih karena pertanyaannya ditujukan ke Mbak Aya dari Mas David David Nangas ini dari Itera nih dia dia nanya dia nanya tentang apakah setiap studio itu ada semacam setting terkait dengan ilmu gitu ya mungkin maksudnya materi ya subject tertentu atau mata kuliah tertentu yang dia sebenarnya sifatnya itu mendampingi topik studio jadi kata-kata misalnya tugas yang tadi itu adalah tentang benang lebar ini pertanyaan mungkin tentang mata kuliah di luar studio itu sendiri sih dan bagaimana dia sebenarnya terkonteksualisasi gitu di dalam studionya ataukah jika tidak ada di semester yang sama mungkin ya saya mencoba membaca pertanyaannya dengan lebih lebih lebar gitu maka posisinya ada di mana gitu misalnya di satu semester sebelumnya kah atau ternyata dia juga bisa tersebar di di pola yang mungkin berbeda-beda gitu tiap-tiap studio ya jadi mungkin ini terima kasih pertanyaannya Mas David ini mungkin memang tidak saya jelaskan juga ya di presentasi tapi memang kalau terkait dengan mata kuliah yang membantu si studio ini ada di kita namanya teknologi bangunan nah ini memang apa topik PA di semester selanjutnya perencangan arsitektur di semester selanjutnya itu sebelumnya satu semester sebelumnya sudah ada jadi misalnya contoh nih di PA 3 semester 5 ada bentang lebar berarti di semester 4 mereka sudah belajar teknologi bangunan tentang bentang lebar namun ya biasa kan kalau struktur ini kan tidak terlalu favorit jadi ketika kita materi di PA 3 nya kita agak refreshing lagi makanya tadi ada slide saya salah satu contohnya adalah dikit overview tentang bentang lebar tetapi sebenarnya teori itu sudah mereka dapatkan mungkin kalau yang awal mereka betul-betul belajar struktur bagaimana penggambaran dan perhitungannya tapi yang disini materinya lebih pengaplikasiannya sudah ke desainnya jadi tentu di semester sebelumnya mengikuti jadi sama juga jadi ketika mereka semester 5 ini mereka juga sudah belajar yang teknologi untuk yang mid-rise atau high-rise nya nanti jadi persiapan sebelumnya sudah ada tapi di perancangan tak di refresh lagi karena memang standarnya ada beberapa PA yang membutuhkan struktur juga harus terbuat detail gitu mas David kira-kira itu menjawab gak ya oke moga-moga nanti menjawab ya kalaupun nanti ada teman-teman yang mesti ingin menghormati lagi silahkan ya jadi kalau memang ada hal yang masih berkait dengan pertanyaannya tapi perlu di lebih lanjut ini lanjut dulu ya dari masih dari mas David tapi ini sekarang ditujukan ke Warma Dewa nih ini tentang oke coba kita baca ya jadi tugas studianya itu menarik kemudian punya konteks yang mendalam kemudian tadi juga disebutkan bahwa maswanya mungkin iya saya pikir sering memenangkan sayembara ya nah disini apakah kegiatan-kegiatan itu artinya mengikuti sayembara mungkin dibiasakan untuk terpapar gitu ya terpapar dalam satu katakanlah satu ring lah satu panggung gitu dengan teman-teman dari maswa lain yang kemudian juga mengikuti sayembara tertentu itu punya terasa gak punya pengaruh terhadap pola pikir yang masih di sana ini David agak penasaran tentang hal ini mungkin saya belum jawab nanti kalau ini sebenarnya sih bisa nyambut juga dari pertanyaan mas Hacat oh iya bisa-bisa terkait dengan itu ya bagaimana mereka jika komponitasi pada poster jadi kalau pencapaian sebenarnya kita secara secara sumpah itu bukan cuma komplis tapi lebih ke bagaimana nanti tugas-tugas mereka bisa dikompetisikan jadi orientasinya dari awal kita set setinggi mungkin maksudnya biar bisa kompetitif makanya dari brief juga diajarkan bagaimana untuk menganalisis konteks sebelah mungkin tentang apa yang mereka rancang jadi mereka harus tahu apa yang mereka rancang mereka harus tahu apa yang mereka buat jadinya makanya gap yang mereka butuhkan sebenarnya untuk dikembara jadi apakah ini berpengaruh terhadap mahasiswa di sana tentu saja namun jumlahnya tidak sebanyak yang dibayarkan jadi bisa jadi 20-30% lah yang punya pengaruh karena simpelnya sih gampang karena teman akan sangat jampang memparuhi teman dibandingkan dosen ke nanti sendiri jadi kompetisi itu yang mulai terbentuk intinya inisiasi di kita dari tanah pengajar cuma membuka pintu buka pintu yaudah anak-anak yang keluar mereka mau melihat arsitektur itu kompetisinya seperti apa dan bagaimananya karena itu nanti menaruhnya ke poster juga jadi secara secara posisi stupa sendiri itu hampir sama tadi seperti yang Mbak Ayyat ceritakan stupa ini disupport oleh Bapak Mata Puda yang akhirnya bermula ke stupanya semua dalam setiap semester jadi untuk poster sendiri itu sebenarnya sempat ada Mata Puda komunikasi asektur untuk mempajari bagaimana cara presentasi yang kebetulan diambut sendiri tapi untuk perubahan kurikulum ini itu dihilangkan jadi lebih komunikasi asektur lebih ditanamkan pada saat stupa berjalan jadi baik itu arahan grafis arahan visual juga termasuk salah satu poin yang harus mereka capai untuk presentasikan di jenisnya jadi kalau menang saya Mbara ini baru-baru aja ya mungkin sebelum sebelumnya karena memang kalau dilihat komposisi mahasiswa di Warma Dewa itu kan ada reg B jadi reg B itu sudah ada pengalaman bekerjanya yang lumayan sudah matang gitu ya jadi karena kematangan tersebut secara aspek desain pun lebih matang daripada yang baru lulus SMA nah itu juga di studio kami kami coba untuk setiap pertemuan itu ada presentasi jadi memang saling copy dan modifkan copy gitu ya jadi kalau ada secara diagram sangat menarik mereka bisa meniru gitu cara-caranya nah itu yang untuk kompetisi memang kita selalu gini ya menekankan bahwa kompetisi itu lebih bagus daripada ilmu-ilmu kami para dosen di kampus gitu ya karena memang ilmu terus berkembang sedangkan kalau saya bilang di hari itu mungkin bahasanya teori itu sudah bisa berubah saya selalu menekankan hal itu jadi sehingga memang pelajaran di luar yang seharusnya lebih banyak memberi mereka input nah untuk poster sendiri kami cuman memberikan sampel-sampel gitu ya mereka yang mencoba mengembangkan jadi gak terlalu banyak ada koridor yang kami bangun cuman beberapa contoh cara penyajian poster dan lain sebagainya ini karena pengalaman saya yang sudah banyak jadi mereka sudah tahu cara meliouting posternya jadi lebih kesana sih impactnya ke anak bawah tingkatnya mereka itu aja oke saya ada pertanyaan lanjutan sih mungkin mengembangkan pertanyaannya David ya apakah juga pernah dilakukan misalnya gini dari studio itu kemudian dari awal ternyata dia punya katanya punya kesesuaian gitu dengan mentor sayembara tertentu jadi kita kan bisa juga membayangkan studio itu jadi antara yang dia kerjakan di studio sebenarnya dia langsung berkaitan dengan sebuah topik sayembara gitu ya meskipun ini tidak bisa selalu terjadi ya karena sayembara kan tidak bisa kita bayangkan anunya itu apa namanya itu kapan dia turun pengumuman termasuk juga kapan dia dikumpulkan gitu kadang-kadang dia nggak akan berada pada timeline yang sama dengan studio tapi mungkin pernah ada pengalaman tertentu dalam kondisi seperti itu kata-kala wah tournya nyambung nih dengan isu tertentu dari mahasiswa yang kemarin Rookie Awards itu sepertinya skupnya nggak terlalu gini ya nggak terlalu rigid jadi sehingga karena memang basicnya kita menganalisis suatu problem di lapangan jadi memang lebih mudah untuk mencantolkan ke kompetisi karena kompetisi kalau saya lihat-lihat memang kebanyakan cari site di tempat lokasi yang Anda tinggal lalu purpose desain seperti apa yang memungkinkan untuk merubah struktur urban untuk struktur permasalahan lingkungan di sana jadi sangat-sangat mudah untuk desain apa setupan nanti dicangkokkan jadi karena sudah matang kalau studio lain karena given ya given task jadi site-nya sudah rigid storage juga sudah rigid jadi agak sulit oke oke terima kasih atas penjelasannya dari Nandika sama saya ingin kembali ke Mbak Aya tadi mungkin yang kalau tadi mungkin banyak diskusi soal toolsnya atau apa yang mereka lakukan dengan di hand-drawing dan kenapa konteks itu diberlakukan tentang digital growing di semester berikutnya saya ingin mencoba menggali soal ini mungkin Mbak Aya bisa cerita soal tipe bangunan yang kemudian dijadikan objek yang akan dibuat oleh mahasiswa itu atau sebagai itu kan otomatis dia juga sebagai batasan batasan adalah volume dari benda yang mau dirancang kemudian fungsinya apa dan seterusnya dalam studio yang tadi disampaikan apakah memang di setiap tahunnya itu dia akan membuat objek seperti student activity center tadi ataukah sebenarnya yang dipegang adalah persoalan bentang lebarnya terima kasih mas di pertanyaannya kalau terkait subjeknya itu dua-dua jadi bisa yang pertama tetap kalau yang selama kurikulum yang berlaku saat ini yang 7 tahun kebelakang yang saya lihat dan sebelumnya pun di saya juga gitu stepnya adalah yang penting awalnya adalah core-nya dulu bahwa ini adalah strukturnya bentang lebarnya atau mid-rise kawasan lingkupnya seperti itu tapi projeknya itu tergantung dengan koordinator atau isu yang terkait jadi yang kayak sekarang kita lagi pencar kalau bisa ada student activity center sebelumnya itu adalah pujasera jadi itu pusat jajanan serba ada nah ini padahal kan awalnya kalau bentang lebar ini kan satu seperti yang ini bisa multi-masa karena memang dia pusat jajanan serba ada jadi kayak bangunannya banyak jadinya hampir agak kayak kawasan cuman tidak sebesar itu site-nya nah terus yang lain contohnya kita juga sebenarnya ada yang mengikuti kompetisi juga jadi kalau di kita biasanya sering ikut ini sebut nama jadinya AIDA kalau ini kalau tahu jadi kayak dulu kan case-nya apa terkait heritage dan apa ya kita sesuaikan dengan konteks jadi ada beberapa studio biasanya sih ini yang diaplikasikan dari yang studio 3, 3, 4 atau 5 jadi kebetulan saya juga pernah pegangin di studio 5 itu ya tergantung case-nya ini kemana kompetisinya atau kemana proyek yang diperlukan tapi permasalahannya kan saya tidak ada perbandingan makanya saya saya rasa tadi saya makanya tampilkan yang PA 3 tetapi terkait proyek sebenarnya lebih bebas cuman saat ini yang stick-nya itu adalah tadi fungsinya jadi kayak fungsinya apa eh sorry strukturnya apa topiknya apa tetapi nanti kalau fungsinya bisa menyesuaikan dengan keperluan jadi yang kayak misalnya yang pernah saya pegang juga di PA 2 itu fungsinya bangunannya topiknya mix use yang penting tapi fungsinya boleh jadi kita ada tiga case ada yang coffee shop sama rumah tinggal ada yang toko bunga dengan rumah tinggal ada yang bakery dengan rumah tinggal nah ini penentuannya kita lihat di lingkungan apa yang jarang dieksplor sama mahasiswa dan atau yang unik di kawasan kita jadi kembali lagi ke kawasan kita proyeknya atau ya itu tadi ada demand terkait kompetisi tertentu tapi yang penting memang project based problem softnya gitu karena tadi saya bayangkan titik masuknya dari mana itu akan berpengaruh sih ya saya pikir gitu jadi misalnya kita bisa berpikiran dari satu sisi misalnya kita bicara fungsi tertentu yang dimana akhirnya mereka berpikir oh ketika fungsinya seperti itu maka konsekuensinya di dalam bangunan itu jangan sampai terlalu tersekat-sekat oleh kehadiran alamai struktur misalnya gitu sehingga akhirnya dia berpikir soal oh saya paham kenapa dia butuh tentang yang lebar gitu atau yang disaat adalah kita mau membicarakan ada struktur yang semacam ini nih kemudian kalian bisa berpikir apa tentang fungsinya yang kemudian bisa diwadahi ketika Mbak Ayat tadi bilang mungkin dua-duanya bisa-bisa masuk ya berarti memang strategi dari brief studio itu sendiri sepertinya memang harus harus cukup harus cukup jeli melihat satu kondisi supaya mereka tidak hanya menerima tapi mungkin punya punya pemahaman mengapa mengapa fungsi ini di kemudian diwadahi dengan bangunan seperti itu gitu ya saya bayangin Jadi memang kalau studio itu yang paling sibuk kalau di USU itu ketika rapat antara koordinator dengan dosennya. Jadi kita mau proyek apa nih? Tapi striknya... Oh, di mana-mana sih? Di mana-mana tuh? Iya, iya. Makanya senangnya ada diskusinya ini. Kita kan bisa sharing kan terkeku universitas. Jadi para dosen kami pun bisa belajar apa aja sih yang diaplikan. Jangan-jangan kurikulum kita udah ketinggalan. Oh, atau kurikulum kita makin bagus. Jadi kan kita bisa saling membandingkan. Jadi senangnya sih itu. Tapi yang dari kita saat ini kurikulumnya, karena memang belum ada penggantian lagi, tahu saya, ya masih di sana. Bahwa kita ya proyeknya yang penting, mahasiswa itu intinya adalah ketika siap, mereka sudah mengalami semua fungsi dan bentukan. Kira-kiranya seperti apa, sebetulnya seperti apa. Jadi kalau kita makanya jenjangnya sengaja seperti itu supaya ya mereka mengalami semua. Karena kan sering tuh kayak cerita-cerita yang lain, ya kita mau melihat contoh bangunan ini ternyata nggak ada di satu tempat ini. Kayak student activity center aja sebenarnya case-nya adalah nggak ada di medan itu, nggak ada student activity center. Jadi mereka ya browsing. Mereka terbuka pikiran bahwa ini loh, bahwa kita tuh kalian harus menemukan. Bahwa kalian ada yang nggak ada dan kalian harus punya ini. Ternyata gitu, Mas Deho. Oke, oke. Saya ada pertanyaan lagi nih mungkin untuk semuanya nih, di Warma Dewa ataupun di USU. Karena tadi Mbak Aya sempat ingin soal, yang tadi disampaikan itu adalah di tahun ajaran 2019 ya Mbak Aya ya? 2019 sampai 2020 mungkin tadi. Nah kalau boleh tahu sebenarnya yang berjalan sekarang, ya di Warma Dewa maupun di USU, itu ada pada rentang kurikulum tahun berapa sampai berapa. Karena untuk teman-teman di sini semua membayangkan bahwa sebenarnya ini sudah dijalankan berapa lama. Katakanlah sebagai contoh mungkin di tempat saya kan kurikulumnya kebetulan waktu ada pergantian itu di 2019 sampai dengan nanti 2023 katakanlah gitu. Jadi sekarang kami berada di tahun ke-3 katakanlah gitu ya untuk menjalankan kurikulum yang itu. Nah di Warma Dewa, itu kurikulumnya yang untuk dijalankan dalam bentuk yang sekarang tadi itu, itu dimulai tahun berapa? Yang tadi yang saya jelaskan itu berjalan di tahun, itu kurikulum 2016. 2016, oke. Itu 2016 nih semuanya itu. Berarti kira-kira ini sudah sampai di penghujung periode kurikulum kan? Kira-kira berarti ya? Sekarang ini. Iya, betul-betul. Ini baru di ganti-ganti belum. Oh, udah barusan di ganti? Iya, baru di ganti. Oke, oke. Maksudnya saya penasarannya tuh. Penasarannya berarti kan sudah bisa melihat sedikit reflektif gitu ke sebelum-sebelumnya tentang bagaimana ketika studio itu dijalankan gitu. Khususnya ya, sepertinya setupan 6 tadi sih. Bisa nggak? Mungkin cerita. Jadi misalnya, kalau pertama kali dilakukan, kondisinya gini, kemudian di tahun berikutnya, tahun berikutnya, justru semakin bisa teratasi tuh persoalannya gitu. Ada-ada kondisi kayak gitu nggak? Musgi atau Anjika? Untuk, saya jawab dulu ya. Mungkin setahu saya. Karena yang, ini kan kurikulum yang agak, yang menurut saya, dicoba untuk dirubah gitu ya, di tahun 2016 itu karena, karena koordinator itu kebetulan berbeda pemahaman dengan koordinator sundumnya. Jadi memang, diperubahannya itu memang dalam tubuh setupan 6 aja gitu. Jadi memang langsungnya dirubah total. Walaupun kurikulumnya, meminta untuk ada high rise atau nggak widespread. Jadi, tapi memang dibuat lebih ke skala kota gitu. Langsung ditabrak gitu ya. Jadi, ditabrakan ini yang memang merubah airnya gitu. Karena outputnya juga, ternyata lebih bagus dari segi konteksual dan kritis mahasiswa terhadap konteks gitu. Nah, sehingga dari sana di tahun 2021 ada kampus perdeka, dirubah lagi, dirubah, tapi dengan menuju ke arah yang seperti ini gitu. Jadi konteksnya langsung dirubah saja. Jadi untuk, ada problemnya mungkin ketika ada dosen-dosen yang, yang istilahnya punya pemahaman lama, jadi kadang-kadang memang harus mengikuti koordinator gitu ya. Ridho aja sih. Nggak terlalu ada banyak perhelatan ya. Karena dosennya di Wamperewam mudah-mudah ya. Jadi, kalau dikasih, disuapin dululah gitu. Jadi nggak melawan ya. istilahnya nggak melawan ya. Fresh-fresh lah ya. Kalau mudah-mudah kan fresh-fresh semua lah. Iya. Masih Sementara di USU tadi Mbak Ayah, itu di rentang periode kurikulum tahun berapa sampai berapa? Sama, ini kan kita kayaknya kurikulum itu juga kayaknya sejalan juga dengan pergantian ke depan sekadar, jadi kayak lima tahun ya. Kemungkinan atau ya kalau misalnya dibutuhkan, ya nanti ada pergantian. Kayaknya sih kemungkinan udah mau pergantian. Karena kita pun kayak borang akibitasi juga udah maju juga kan. Tetapi, saat ini masih pakai. Dari 2016 sih, kalau saya gini, kita ada perubahan itu hanya terkait yang riset ini, Mas Defi. Karena kan kalau tadi saya jelaskan, kita di tahun keempat, mahasiswa boleh memilih dia jalur riset atau desain. Kita itu ada itu. Jadi yang perubahannya yang signifikan sih itu. Tetapi yang lain sih berturut. Berturut. Nah, ini sama juga yang kayak mungkin dari Mas Dika sama Buker tadi, bahwa kalau kita ya tergantung koordinator juga sebenarnya. Kadang nggak ngikutin sekali dengan yang mau retetan studionya ini apa, ya tergantung koordinator juga. Karena kayak tadi tiba-tiba saya bilang, di PA5 ternyata cocok dengan, seharusnya kan dia high rise, tapi gara-gara dia mengikuti dengan si, apa namanya, kompetisi yang nggak ada masalah. Yang penting kan ada keluar dan nanti teruji gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu kaku, tergantung koordinator juga, tapi ya step yang kalau bisa dihasilkan itu, itu dia. Itu kira-kira, Mas Defi. Oke, oke. Terima kasih banyak. Kalau banyak, kalau ke Pak Adar, kalau ke Pak Adar sendiri, kalau di tempat kami itu, tadi saya sampaikan 2018, itu sempat ngalaminya kurikulum baru ya, 2018 sampai nantinya 2023. Tapi sebenarnya yang kami laksanakan sekarang itu, tidak terlalu mengalami terlalu banyak perubahan, karena sebenarnya perubahan yang cukup besarnya itu, terjadi di 2014 waktu itu. Di 2014, yang harusnya itu sampai 2019, kemudian ada, satu institusi itu ada percepatan perubahan kurikulum di 2018. Jadi akhirnya yang terjadi sekarang itu, sebenarnya melanjutkan dan menyempurkanlah apa yang kemarin berjalan sejak 2014. Kalau yang titik tolak berubah, berhasisnya itu di 2014. Jadi mungkin, nantilah ya, mungkin ada sesi sharing yang di kasus kami gitu. Tapi kondisinya saya pikir sih akan sama. Jadi artinya ketika satu itu kita ingin mencoba merubah, merubah itu dalam arti kan akan selalu positif kan ya, saya nggak percaya kalau ada kampus kemudian, ini berubah supaya jadi lebih buruk gitu kan, nggak mungkin, semuanya juga pasti akan berpikir untuk jadi lebih baik. Yang sulit itu gini, yang menarik itu kan gini ya, ketika kita bicara pendidikan, mungkin seringkali kita, kita bersama mungkin ya, di Indonesia itu kan mungkin baru terketuk ketika ada yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran kan. Jadi ketika KKNI itu diminta untuk menjadi bagian yang krusial di dalam memikirkan penyusunan kurikulum, saya pikir sih sebagian besar akan merasa itu itu satu kondisi yang cukup-cukup menjadi titik balik lah. Karena kita tahu, mungkin cukup banyak juga yang berpikir bahwa mata kuliah itu adalah sebuah kerajaan. Mata kuliah itu kerajaan. Kalau berubah itu ya, mungkin rajanya bisa marah gitu. Atau mungkin jadi muncul pertanyaan, kenapa kok ini berubah dan sebagainya gitu. Padahal kan yang penting bukan mata kuliahnya, mata kuliah itu kan sebenarnya medium untuk mencapai sesuatu. Yang penting kan justru capaiannya apa. Saya pikir itu sih. Dan tadi menarik kalau mendengarkan yang Agus doa cerita tadi ya, bahwa ada langkah yang memang kemudian dilakukan untuk merubah sesuatu yang memang nggak akan menutup kemungkinan bahwa terjadi perlunya penyesuaian dari para pengajar itu sendiri. Dan saya pikir malah hal seperti itu sih yang akan menarik untuk dibagi ya. Untuk dibagi supaya kita saling belajar bahwa kita, wah ya ternyata memang ada berapa yang saya bisa ambil pelajaran dari situ. Kemudian mungkin yang lain juga bisa membaginya. Itu sih. Wah ini sepertinya kita punya batas sampai jam 10. Tapi ini sebenarnya udah 253 nggak kerasa. Jadi saya pikir sih kita bisa cukupkan ya karena belum ada lagi pertanyaan di chatbox. Terima kasih ya untuk Andika, Gusde, dan juga Mbak Aya sharing hari ini. Banyak hal yang bisa pelajari bersama. Dan saya pikir teman-teman partisipan juga akan sepakat. Belum terakhir saya ingin menyampaikan. Jadi untuk yang berikutnya di bulan Oktober ini kita akan punya agenda. Nah ini kebetulan agak berbeda nih. Jadi nanti tanggal 28 Oktober kita ada agenda. 29-nya juga ada gara-gara lagi. Jadi nanti yang terdekat berarti kan 28 ya. 28 itu akan ada Bu Yeni Rahmayati dari Prince Sultan University Saudi Arabia. Akan sharing tentang studio. Semastinya sih first year di dalam studio. Bersama dengan nanti Pak Al. Pak Al Bucerafuadi dari Universitas Bu Hatta. Kemudian di tanggal 29-nya akan ada Alvaro Velasco Perez dari AA School. Dan kalau saya enggak salah nanti saya cek lagi di tanggal 29. Nanti mungkin bisa dikoreksi ya Mbak Yeni kalau saya clear. Ada satu lagi itu yang dari Switzerland kalau enggak salah. Benar ya Mbak Yeni? Itu tanggal 29? Betul. 29 Niel Spick dari Switzerland dan Alvaro Velasco Perez dari Oh iya, berdua. Berdua. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Jadi saya pikir nanti kita akan punya agenda yang berbeda. Jadi dalam dua hari itu kita akan melaksanakan misi kursi. Moga-moga teman-teman juga masih bisa bergabung. Yang saya pikir sih begini. Sebenarnya kita tidak hanya akan mendapatkan benefit untuk kepentingan di pendidikan sih rasanya ya. Jadi teman-teman praktisi pun yang bergabung kemudian nanti mungkin juga bisa berdiskusi tapi kita juga akan bisa memperkaya sih apa yang kita bicarakan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Ini banyak sekali yang saya juga kenal sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih. Moga-moga kita bisa bertemu lagi di agenda e-counter ke-5 ya, terikutnya di tanggal 28. Untuk lebih detailnya mungkin nanti sambil disimak-simak di akunnya Nonun Ruang sambil diperomokan ini Mbak Yeni ya. Biar teman-teman simak terus update informasinya. Dan moga-moga juga bisa saling disebarkan juga. Saya pikir mahasiswa juga gak masalah kok suruh aja ikutan disini untuk bisa bisa nyimak meskipun akhirnya mungkin sekali-sekali mereka jadi ngintip dapurnya ya. Oh gitu tuh maksud studionya gitu. Akhirnya saya tahu ituannya gitu. Tapi gak apa-apa. Mereka mereka perlu juga untuk mendengarkan yang penting itu menuju seluruh lintas lintas kampusnya. Oke mungkin demikian malam ini kita sekali lagi sampaikan terima kasih teman-teman dari Warma Dewa dan juga dari Usu dan juga rekan-rekan sekalian. Yuk sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih.